Halo saudara dari Washington DC, saya Helm Yohannes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Saudara Presiden Donald Trump dijadwalkan menyampaikan pidatu kenegaraan State of the Union di hadapan anggota DPR dan Senat Amerika setelah sempat tertunda akibat terhentinya operasi pemerintah federal Amerika atau Government Shutdown. Pidatu ini juga kembali dibayangi ancaman shutdown baru bila Kongres tetap menolak mendanai pembangunan tembok pembatas dengan Meksiko. Dengan dibukanya kembali seluruh kegiatan pemerintah federal, pemimpin Partai Republik maupun Partai Oposisi Demokrat di Senat menyatakan tak ingin government shutdown kembali terjadi. Tapi shutdown bisa kembali terjadi bila pada tenggat 15 Februari, Kongres dan Gedung Putih tak juga mencapai kata sepakat dalam anggaran, terutama terkait permintaan Presiden Donald Trump untuk menganggarkan 5,7 miliar dolar untuk pembangunan tembok pembatas dengan Meksiko. Isu perbatasan ini pula dipastikan diangkat dalam pidato kenegaraan State of the Union Presiden Trump pada Selasa. One of the reasons frankly why he even opened the government is because he wanted to give this speech and he wanted to be able to make the claim that no, 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 I didn't cave, I didn't roll over, I'm still strong, I'm the one in charge here, I just did that because we want people to get paid, but if the Democrats don't want to, you know, if the radical Democrats don't want to play ball, then I'll just declare state of national emergency. Polling terbaru oleh Quinnipiac University menunjukkan, meski 41 persen responden setuju dengan pembangunan tembok pembatas dengan Meksiko, 61 persen menyatakan bisa menerima anggaran negara yang meningkatkan pengamanan perbatasan tanpa membangun tembok fisik, kompromi yang ditawarkan sebagian tokoh Demokrat. Sementara 66 persen menolak bila Presiden Trump melakukan deklarasi keadaan darurat untuk menanai tembok pembatas. Demikian laporan tim VOA. Saudara menjelang Imlek, arus wisatawan dari Tiongkok kembali mengalir ke Amerika Serikat setelah sebelumnya sempat enggan berkunjung akibat adanya perang dagang. Promosi wisata terus gencar dilakukan termasuk oleh otoritas di Beverly Hills, California yang mengupayakan tetap tingginya pertukaran wisata di tengah pertikaian dagang antara kedua negara. Kota Beverly Hills, negara bagian California kembali mengelar pesta menyambut tahun baru Imlek untuk mempromosikan wisata antara Tiongkok dan Amerika. China adalah negara yang terbesar di dunia terbesar di dunia tersebut. Jadi, penting untuk kita memahami mereka dan untuk mereka memahami kami. Dan salah satu cara terbaik untuk memahami kultur adalah memahami bagaimana mereka melakukan dan bagaimana kualitas mereka. Menurut LA Tourism, organisasi yang mempromosikan wisata ke kawasan Los Angeles County pada umumnya, peningkatan jumlah turis terbesar beberapa tahun terakhir adalah dari Tiongkok. Potensi ini pun digerap sejumlah hotel mewah di sekitar LA. Juga pengelola tur wisata seputar bintang Hollywood, Starline Tours. Meski sempat turun pada paruh awal 2018, jumlah pengunjung dari Tiongkok ke LA selama tahun lalu menembus 1,6 juta orang. Demikian laporan tim VOA. Musik gamelan berpadu dengan orkestra klasik dalam pertunjukan cultural fusion The Gamelan Experience di Katedral Nasional Washington. Pagelaran yang menampilkan kelompok post-classical ensemble serta kelompok gamelan Bali dan Jawa ini menarik perhatian para penikmat musik klasik dan musik tradisional Indonesia. Alunan musik ini bukan untuk pelayanan gereja. Kali ini gedung Katedral Nasional Washington DC menjadi tempat diselenggarakannya pertunjukan orkestra. Yang sekaligus dipadukan dengan musik tradisional Indonesia, gamelan. Acara bertajuk Cultural Fusions The Gamelan Experience ini menampilkan kelompok orkestra post-classical ensemble dengan dua jenis gamelan, Jawa dan Bali. Dibuka dengan permainan gamelan dan tarian Jawa, dilanjutkan dengan permainan piano, diselengi gamelan Bali, dan ditutup oleh orkestra. Acara ini memukau ratusan penontonnya. Direktur eksekutif post-classical ensemble, Joseph Horowitz, menyebut ingin memperlihatkan pengaruh kuat musik tradisional Indonesia pada musik barat. Bagi musisi gamelan, kesempatan tampil bersama orkestra kelas dunia di tempat yang sangat ikonik merupakan kesempatan yang luar biasa. Dari dengannya side by side itu sangat spesial dan unik. Dan di tempat yang cantik ini, sangat luar biasa. Dan yang terpenting, kolaborasi ini merupakan bukti bahwa perbedaan bisa berpadu secara harmonis. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Washington DC, saya Helm Yohanes dan tim VOA.